Rezeki orang memang sudah diatur masing-masing, namun seorang perempuan parubaya tak terima dengan warung tetangga yang punya dagangan yang sama. Pada video yang diunggah oleh akun adandrely48, terlihat seorang perempuan parubaya marah-marah di warung tetangganya sendiri. Kemarahannya itu dipicu lantaran si tetangga membuka warung soto. Jualan tetangganya ini sama dengan jualan di warungnya. Perempuan parubaya itu membawa tas merah dan berteriak-teriak di warung tetangganya itu. Ia juga menunjuk-nunjuk si pemilik warung dan tidak terima. Padahal di warung soto itu sedang ada pelanggan yang datang. Perempuan itu bahkan mengancam sesuatu. Namun si pemilik warung menyatakan bahwa ia tidak takut. Setelah marah-marah, perempuan tadi pergi membonceng sepeda motor. Video tersebut tentu mendapatkan berbagai respons dari warganet. Saat berita ini dibuat, video tersebut telah ditonton lebih dari 6.000 kali dengan puluhan komentar. Terima kasih telah menonton!